Penjelasan maksud darah istihadah, apa yang membedakan dengan darah hat ini? Ini yang perlu diketahui, darah itu yang keluar dari perempuan, ini ada hat, ada nifas, ada istihadah. Yang ada aturan mainnya itu adalah darah hat. Nah yang menarik, akolul haidi paling sedikit hatnya itu sehari semalam, wa aksharuhu, ini juga khomastas 15 dan tenggang waktu antara hat, yang lain itu juga 15 hari. Itu yang menarik itu adalah hasil istikrok dari Imam Syafi'i. Ini bahasa ini, hasil risetnya Imam Syafi'i. Hebatnya bukan main. Kita ketahui Imam Syafi'i itu beliau lahir tahun 150 Hijriah, dan beliau wafat tahun 204. Hanya umur 54 tahun, tapi mempunyai pengaruh yang luar biasa hingga sekarang. Nah beliau riset, itu kok ketentuan sedinoso wengi. Apalagi AKK, kok masih bisa berlaku sampai sekarang. Itu bukan nas, tapi istikrok. Dan hebatnya lagi, dari kalangan medis, ahli Opskin pun juga mengakui, ini hebatnya Imam Syafi'i. Nah, kalau nifas, itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, di luar ketentuan had dan nifas, itu dinamakan istihadah. Cuma yang ingin saya jelaskan di sini adalah, seringkali nek corowong sepo-sepo nek maknani kan begini. Istihadah itu ketih penyakit, enggak kan begitu. Nah, ketih penyakit pengertian itu hanya untuk makna, untuk memudahkan pemahaman. Karena apa? Karena istihadah itu tidak bisa diterjemahkan. Dan ketiga-tiganya, hat nifas istihadah itu istilah. Istilah Islam, bukan istilah kedokteran. Istihadah itu tidak menyakit? Bukan. Jadi, intinya apa? Darah keluar, yang di luar siklus had dan nifas, itu disebut istihadah. Nek, kalau kemudian kita lihat dari segi lafalnya saja. Itu sama saja. Mustak dari lafal hadah. Cuma saya cici ini, mujarot hadah, ya itu haidon. Saya cici, pakai alawas ini, istaf ala, istahadah, ya stahidu, istihadotan. Ini yang sering salah dipahami. Istihadah itu bukan istilah kedokteran. Istihadah itu istilah Islam, istilah syari. Jadi, kalau mudahnya ini, ini maknanya ketih penyakit itu memudahkan pemahaman saja. Karena apa? Orang umum, orang umum, orang umum, orang umum, orang umum, itu. Gampang, coro gampangnya dimaknanya ketih penyakit. Tapi bukan berarti itu ketih penyakit, bukan. Jadi, istihadah itu. Kayak Tunggalimutukoh itu, itu ketih kempel. Itu memudahkan pemahaman. Alakoh, itu ketih kempel. Padahal bukan ketih. Ini seringkali kita ini salahkah pernah memahami. Jadi, sekali lagi, istihadah itu adalah istilah syari. Bukan istilah kedokteran, bukan istilah apa-apa. Dan batasannya adalah darah yang keluar. Selain siklus head dan nifas disebut istihadah. Nah, oleh karena tidak head, tidak nifas, maka Wang Wedok tetap berkewajiban ibadah sebagaimana biasa. Nah, yang muncul pertanyaan di sini, bagaimana caranya? Ya, caranya apa? Ya, diresihi, diumpet, hampir sama dengan orang beser. Dan cepat-cepat tutup, langsung sholat. Dan ini posok gimana? Ini posok tidak ada masalah. Tetap puasa. Jadi, sekali lagi, istihadah itu bukan istilah kedokteran, tapi istilah syari. Masalahnya, pernah saya berbincang begitu, ini terutama bagi ibu-ibu yang haji. Biasanya, masih produktif, mau naik haji. Kan disiasati, supaya minum obat, kalau aku tidak ada, kan begitu. Kadang-kadang, bluding keluar. Nah, itu jelas-jelas, itu istihadah itu. Dan nanti dulu, gitu. Karena apa? Dianggap kayak-kayak, itu hasil jadi penyakit. Istihadah itu bukan penyakit. Saya sempat debat rotok panjang itu, dengan sarang dokter senior itu. Saya ingatkan, nyewon sewu, istihadah itu bawa istilah kedokteran. Kita harus hati-hati. Intinya, darah yang keluar di luar siklus haid, dan nifas disebut istihadah. Ya, maka untuk itu, puasanya tetap wajib. Sehingga rotok repot, ini masalah sholat. Hampir sama dengan orang beser. Terima kasih.